Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi berihal Cara analisis uji validitas dan reliability Menggunakan program Microsoft Excel Nah sebelum saya melakukan praktek di program Microsoft Excel Alangkah baiknya kawan-kawan Semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji validitas dan reliability Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalitan angket poesoner Yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden Sedangkan uji reliability bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi angket poesoner Yang digunakan oleh peneliti Sehingga angket poesoner tersebut dapat dihandalkan Meskipun penelitian dilakukan berulang kali menggunakan angket poesoner yang sama dengan waktu yang berbeda Nah selanjutnya Data dinyatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel Atau nilai signifikansi kurang dari 0,05 Sedangkan data dinyatakan reliable apabila nilai groundback alpha lebih besar dari 0,70 Nah angket poesoner penelitian dikatakan baik dan berkualitas apabila sudah terbukti validitas dan reliability Nah langsung saja saya akan menuju program Microsoft Excel Nah disini tabulasi datanya sudah saya siapkan Dalam tabulasi data ini saya menggunakan 10 item atau 10 indikator Dengan 30 responden Nah selanjutnya saya akan melakukan uji validitas person Caranya kita menggunakan rumus Corel Lalu pilih FX Nah disini ada kolom bantu ya kawankan semua Untuk pengisian pada kolom array 1 Kita bisa blok data dari item 1 Dari responden 1 ya kawankan semua Sampai responden ke 30 Sedangkan untuk pengisian pada kolom array 2 Kita bisa blok data skor total Dari responden 1 sampai responden ke 30 Lalu tekan F4 pada keyboard untuk mengunci rumusnya Lalu pilih OK Nah disini sudah muncul angka 0,299 Nah nilai ini merupakan nilai R hitung Dari item ke 1 Atau indikator pertama Nah untuk mengetahui nilai R hitung item ke 2 sampai item ke 10 Kita bisa melakukan drag Dari item 1 sampai item ke 10 Nah setelah nilai R hitung telah diketahui Selanjutnya kita bisa melakukan pengisian pada nilai R tabel Nah berhubung responden yang digunakan sebanyak 30 responden Maka nilai R tabel yang didapat sebesar 0,361 Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% Atau alpha sebesar 0,05 Kita isikan R tabel sebesar 0,361 Lalu kita drag dari item 1 sampai item ke 10 Nah setelah nilai R hitung dan R tabel sudah diketahui Selanjutnya Kita bisa melakukan penarikan kesimpulan Yaitu dengan menggunakan rumus if Lalu pilih fx Nah disini ada kolom bantu ya kawan-kawan semua Untuk pengisian pada kolom logical test Kita bisa isikan dengan nilai R hitung Lebih besar dari R tabel Nah jika pernyataan nilai R hitung lebih besar dari R tabel itu benar Maka keterangan yang muncul adalah valid Dan jika pernyataan nilai R hitung lebih besar dari R tabel itu salah Maka keterangan yang muncul adalah tidak valid Lalu pilih ok Nah selanjutnya Kita bisa melakukan drag Dari item 1 sampai item ke 10 Nah disini Kesimpulan tiap item sudah muncul Nah untuk item pertama Nilai R hitung yang didapat sebesar 0,299 Nilai ini lebih kecil dari nilai R tabel Yaitu sebesar 0,361 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Item pertama tidak valid Nah selanjutnya Untuk item kedua Nilai R hitung yang didapat sebesar 0,737 Nilai ini lebih besar dari nilai R tabel Yaitu sebesar 0,361 Maka berkesimpulan item kedua valid Nah selanjutnya Untuk item ketiga sampai item kedelapan Nilai R hitung yang didapat lebih besar dari nilai R tabel Maka berkesimpulan item ketiga sampai item kedelapan Dinyatakan valid Nah selanjutnya Untuk item kesembilan Memiliki nilai R hitung sebesar 0,276 Nilai ini lebih kecil dari nilai R tabel Yaitu sebesar 0,361 Maka berkesimpulan item kesembilan tidak valid Nah selanjutnya yang terakhir yaitu item kesepuluh Memiliki nilai R hitung sebesar 0,613 Nilai ini lebih besar dari nilai R tabel Maka berkesimpulan item kesepuluh dinyatakan valid Nah setelah kita melakukan uji validitas Pearson Selanjutnya kita akan melakukan uji reliability Reliabilitas Cronbach Alpha Namun sebelum kita melakukan uji reliability Cronbach Alpha Kita harus mengetahui varian data tiap item pernyataan di Poisoner Dengan menggunakan rumus var Lalu burung buka Selanjutnya drag data indikator pertama Atau item pertama Dari responden 1 sampai responden ke 30 Lalu enter Nah nilai 0,230 ini merupakan varian data pada item pertama Lalu kita bisa melakukan drag dari item 1 sampai item ke 10 Nah setelah kita mengetahui varian data tiap item pernyataan Selanjutnya kita akan mencari jumlah varian Dan varian total Nah untuk mencari nilai jumlah varian Kita bisa menggunakan rumus sum Kurung buka Lalu copy data varian item pertama Sampai item ke 10 Lalu enter Nah nilai 4,370 merupakan nilai jumlah varian Selanjutnya Untuk mencari nilai varian total Kita bisa menggunakan rumus var Lalu copy nilai data total Dari responden pertama Sampai responden ke 30 Lalu enter Nah nilai 12,993 merupakan nilai varian total Nah setelah kita mengetahui nilai jumlah varian dan varian total Selanjutnya Kita bisa melakukan uji reliabilitas crumbag alpha Dengan menggunakan rumus Sama dengan N yaitu jumlah item pernyataan dalam questionnaire Nah di dalam video ini saya menggunakan 10 item Dibagi n dikurangi 1 Yaitu 9 Dikali Dalam kurung 1 Minus jumlah varian Nah ini 4,370 Dibagi Varian total Yaitu 12,993 Lalu tutup kurung Selanjutnya tekan enter Nah nilai crumbag alpha yang didapat sebesar 0,737 Nah sebelum kita melakukan penarikan kesimpulan Disini ada dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas Jika nilai crumbag alpha lebih besar dari 0,70 Maka berkesimpulan Reliable Dan jika nilai crumbag alpha kurang dari 0,70 Maka berkesimpulan tidak Reliable Nah disini maaf ada salah penulisan Nah setelah kita mengetahui dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas Selanjutnya kita bisa melakukan penarikan kesimpulan Yaitu menggunakan rumus if Nah tekan fx ini Jika nilai crumbag alpha Lebih besar dari nilai acuan yaitu sebesar 0,70 Maka berkesimpulan reliable Jika pernyataan tersebut benar Dan jika pernyataan tersebut salah Maka berkesimpulan tidak Reliable Lalu tekan ok Nah pada kolom kesimpulan Keterangan yang muncul adalah reliable Maka bisa disimpulkan bahwa Asumsi uji reliabilitas crumbag alpha sudah terpenuhi Karena nilai crumbag alpha yang didapat lebih besar dari 0,70 Yang artinya data yang digunakan sudah reliable Ya kurasa cukup sekian Penjelasan dan cara praktek Bagaimana melakukan uji validitas dan reliabilitas Menggunakan program Microsoft Excel Dan apabila kawan-kawan semua masih bingung perihal materi ini Kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video di channel youtube saya Ya seakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!